Berikut ini adalah cara pembayaran UT Universitas Terbuka di ATM Bank PNI pada tahun 2023. Pertama masukkan kartu ATM dan pilih menu Bahasa Indonesia. Selanjutnya masukkan pin ATM Anda. Di sini Anda pilih menu lainnya. Selanjutnya Anda pilih pembayaran. Pembayaran. Selanjutnya Anda pilih pembayaran lain. Dan di sini Anda pilih menu lainnya. Dan kita pilih menu pendidikan. Selanjutnya kita pilih SPP. Nah di sini kita masukkan daftar kodenya. Untuk melihat daftar kodenya Anda bisa klik daftar kode yang paling bawah. Karena kita sudah tahu. Jadi kita pilih lanjutkan saja. Lanjutkan lagi. Kita masukkan kodenya yaitu 009. Terus diikuti nomor UT-nya. Atau kode piling UT-nya. Selanjutnya kita tombol benar. Dan sini akan muncul otomatis nama, tagian, nama, pembayaran, dan jumlahnya, totalnya. Dan dikenakan biaya 2.500. Selanjutnya kita tombol ya untuk menyelesaikan pembayarannya. Kita pilih dari rekening tabungan. Dan otomatis resi pembayarannya akan keluar dari mesin ATM-nya. Kita tunggu sedang diproses. Berikut ini adalah keluar resinya. Jadi pembayaran UT sudah berhasil dilaksanakan di mesin ATM. Begitulah cara melakukan pembayaran UT atau Universitas Terbuka melalui ATM Bank BRI pada tahun 2023 ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah kuasaan Anda semuanya. Untuk mendukung channel Soekitaan semakin berbang. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Thank you, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax